Halo selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada semoga tetap sehat dan semangat pada hari ini pada pagi hari ini kita akan bertrading kembali bagaimana kita memutuskan apakah open sell atau open buy gitu ya Oke tanpa berlama-lama kita bermainnya disini temprim satu menit kita langsung gas saja marketnya artinya kita akan open candle to candle gitu ya Bagaimana kita memutuskan apakah kita open buy atau open sell gitu ya Oke di sini marketnya sedang turun kita tunggu habis candlestick yang ini satu ini Oke tunggu sebentar Oke kita ambil buynya disini ya Oke tapi belum terbentuk bang ya udah tahu kita Bang udah tahu kita dari pergerakan candlestick yang ini dia udah pelemahan untuk turun ya Nah di sini kita ambil lagi Nah itu dia Bang Oke kita tunggu walaupun trend sedang turun tapi dia harusnya tidak begitu jauh untuk turun gitu ya Oke kita tunggu ya jadi buat abang-abang yang mungkin request-nya belum belum tayang ya boleh nanti di di kolom komentar tapi banyak yang minta bahas soal apa namanya candlestick lagi ya jadi saya udah bingung bang sebenarnya mau bahas candlestick sebenarnya di playlist sudah sudah sangat jelas sebenarnya gitu ya jadi situ kita profit kenapa saya buy disitu karena candle yang ini adalah pelemahan untuk untuk turun gitu ya bangnya pelemahan si seller gitu ya Oke kita tunggu disini Oke sebentar agak naikkan agak naikkan dikit kita mau nge-sell Oke kita tunggu ya bang ya jadi ketika bang bermain candle-to-candle ini kita harus melihat SNR-SNR nya juga gitu ya Bang ya kita ambil selnya sini aja lah long timenya tapi nggak dapet idealnya ya bang ya terlalu terburu-buru gitu ya namun tidak masalah gitu kita tunggu disini saya rasa dia masih akan masih akan turun ya pakai naikkan dikit kita akan ambil selnya kita melihat candlestick yang ini seperti ini dia itu eh sifat penurunan gitu ya bang aranya ke bawah gitu ya Oke kita lihat nah kita kalau bermain candle-to-candle itu dari mana kita tahu ya kita akan open sell atau open buy ini kita harus eh dua candle sebelumnya minimal gitu harus kita kita analisa gitu ya bang ya harus kita analisa gitu dia jadi dari situlah kita putuskan untuk open posisi buy atau sell gitu dia bang Oke paling melenceng pun dia melenceng dikit lah kira-kira eh misalnya yang kita kita analisa dia harusnya turun disini paling dia eh apa namanya ke gojek disini gitu ya bang ya tapi di sebelahnya udah pasti turun gitu dia paling bang kalau dia bermain seperti ini gitu ya bang ya bermain candle-to-candle karena kita kita ambil buy nya kayak kurang turun tadi bang ya karena kita sudah menganalisa dua-dua candle sebelum dia gitu ya bang sebelum candlestick yang sedang berjalan ini gitu ya bang oke jadi disini kita buy dia karena kita lihat ini lemah untuk turun gitu ya bang ya oke kita lihat ini lemah untuk turun dan disini adalah area support gitu ya bang ya itulah makanya kita ambil bayinya gitu oke jadi sesimpel ini sebenarnya kalau kita bermain dengan candle 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 to candle gitu ya bang ya sangat simpel gitu oke kita tunggu dia naik lagi disitu kita open kecil-kecil aja bang ya open kecil-kecil yang penting dia betul-betul eh terbaca gitu ya bang dapet ya oke kita ambil bayinya sini sekarang kita lihat dia belum menyentuh area resisi ini ya bang ya ini kan area resisten dia belum nyentuh ini belum nyentuh area resisten masih ada sempet kenaikannya gitu ya bang oke kita tunggu ini kan lemah turun disini terbentuk support ini candle ini belum menyentuh area resisten disini oke itulah makanya saya ambil bayi lagi disitu saya menganggap dia masih akan kuat untuk satu candle ya bang ya untuk satu candle berwarna hijau gitu dia bang oke kita tunggu ini areanya udah mengarah kesat gue sih ya bang ya dia eh udah disitu kita profit ya bang ya marketnya hanya disini-sini aja gitu ya Nah tidak ada yang tembus gitu ya bang ya oke kita naikkan dikit dia kita akan ambil selnya Oke enggak dapat titik ideal ya bang ya artinya dia disini tadi jadi atas dia oke oke kita tunggu karena kita lihat candlestick ini sudah menyentuh area ini ya bang ya dan kita lihat semua disini tidak ada yang menembus area resistennya gitu dia bang makanya kita ambil selnya disitu oke dia turun sebentar kita tunggu jadi gampang ya bang untuk bermain candle-to-candle ini tinggal kita melihat SNR melihat dua candle sebelumnya udah dapet gitu ya bang ya oke turunan dikit kita mau nge-buy gitu ya bang karena kita lihat ini lemah untuk turun gitu ya ini lemah untuk naik ini penurunannya hanya segini gitu ya bang ya oke penurunan yang dihasilkan daripada candle ini hanya segini gitu ya bang ya dan membawa informasi ke atas gitu ya bang nah makanya kita mau nge-buy disini Aduh nggak dapet dia ya kalau tidak dapat disitu berarti disini dia bang oke kita tunggu jadi sangat simpel untuk bermain candle-to-candle ini ya bang ya yang penting kita pahami SNR nya baru kita harus pandai ngambil sumbu-sumbunya gitu ya bang misalnya dia kita tahu tidak akan jauh untuk turun kita ketika dia turun-turun turun-turun gitu langsung aja kita ambil di ujungnya ini gitu dia bang oke situ kita profit lagi disitu udah mulai jenuh ya bang ya udah mulai jenuh daripada si bayarnya kita tinggal nunggu yang ini dia udah mulai jenuh karena dia udah memang udah nyampe di titik ini ya bang ya udah nyampe di titik di titik resisten gitu oke kita tunggu jadi sangat simpel untuk menentukan kita apakah kita ngambil open selnya topen banyak sangat gampang ya gampangnya ya kita cukup menganalisa dua candlestick ini aja gitu dua candlestick ke belakangnya perhatikan SNR nya perhatikan supportnya udah apalagi area-area yang sideways gitu ya bang ya oke disitu dia langsung turun ya bang ya karena dia udah menyentuh ini memang udah menyentuh area resisten disini gitu dia makanya dia turun disitu oke ketika dia nanti menyentuh area ini dia akan naik lagi gitu ya bang ya nah dia akan naik lagi bentar kita akan ambil selnya lagi kita sel disini oke karena kita melihat ini belum disentuhnya ya bang ya sedikit lagi gitu ya bang ya sebentar kita tunggu kita ambil lagi ya bang oke sini baru terbentuk resisten harusnya dia masih ngejar area ini ya bang ya nah namun disini kita ambil lagi dia oke kita sel lagi dia disitu karena ini masih sifat penurunan ya bang ya walaupun sungguhnya enggak begitu panjang gitu ya bang ya masih ada sifat penurunannya gitu ya oke kita lihat apakah yang di atas ini dapat oke tiga aduh aduh gak dapat ya bang ya oke kita pastikan yang di atas dapat ya bang kita pastikan kalau yang ini dia dapat begitu oke sebentar kita tunggu karena ini masih ada apanya bang ya masih ada kekuatannya untuk turun gitu ya ini punya sumber sedikit kecil memang disini pendek juga gitu ya bang ya tapi dia harusnya masih punya kekuatan kebetulan pun disini terbentuk resisten gitu ya makanya disini kita ambil selnya lagi gitu karena tidak terjadi disini pasti akan terjadi disini seperti yang saya bilang tadi gitu ketika dia melenceng disini disini pasti akan terjadi gitu bang itu enggak bisa dipungkiri gitu ya bang ya candlestick 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 disini enggak akan bisa bohong gitu ya bang dia akan melanjutkan apa yang yang diperintahkan di candlestick sebelumnya oke disini kita akan ambil bayinya karena kita lihat candlestick ini masih ada kekuatan untuk naik gitu ya bang oke dan ini udah over ya bang ya udah over makanya kita ambil bayinya disitu kita tunggu sebenarnya sangat simpel bermain teknikal ini gitu ya bang cocoklah untuk pemula gitu yang penting kita pahami candlestick candlesticknya ini gitu ya bang ya nah ketika ini tidak terjadi disini disebelahnya itu akan terjadi ya bang ya disini dia akan berwarna hijau kembali gitu ya bang oke karena itu sudah sudah over kekuatan daripada sellernya gitu ya bang kita tunggu dan yang ini belum terrealisasi ya bang candle hijaunya itu masih ada kekuatan ke atas gitu ya oke kita tunggu dia disini tampil disini ya bang oke kita tunggu ya bang ya ini udah pelumahan sebenarnya pelumahan cuman dia disini baru terbentuk resistentulah makanya turun lagi dia disini dan disini udah nge-break gitu ya bang itu gantikan yang di atas ya bang ya karena kita tahu disitu dia harusnya berwarna hijau walaupun nantinya kecil gitu ya bang atau candle merah yang berbentuk doji gitu ya bang ya setidaknya seperti itulah dia kita sudah bisa tahu dia prediksi kekuatan daripada candle yang dua ini gitu ya bang oke kalau dia tidak terjadi disitu disebelahnya itu harus ya bang ya dia harus terkonfirmasi nah dia udah terjadi disini kita tunggu oke oke kita dapat ya bang ya yang di atas tidak dapat namun masih kuning ya bang artinya kita masih dapat profit oke jadi seperti itu ya bang ya untuk mengetahui apakah kita mau bisa ngambil buy-nya atau ngambil sell-nya gitu ya bang nah disini dia udah pelumahan si buyer kembali gitu ya bang ya nah seperti itu dia artinya kita lihat ini ketika ini ini pelumahan untuk turun kita lihat hasilnya hasilnya apa gitu kalau dia pelumahan juga si buy-nya ya berarti akan turun lagi gitu ya bang itu logikanya gitu ya bang ya dan itu memang kebiasaan-kebiasaan market gitu ya bang oke ini udah berapa 2-3-4 menit mungkin sampai disini dulu pagi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang mau ditanyakan kembali boleh nanti langsung dituliskan di kolom komentar kita akan bahas bareng-bareng kita akan sharing disitu ya bang ya oke terima kasih selamat pagi 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 selamat pagi